Di awal film kita akan diperlihatkan ketatnya disiplin militer marinir Angkatan Laut Amerika Serikat Setiap hari, setiap malam para prajurit terus ditempa latihan keras untuk menciptakan prajurit yang benar-benar tangguh Meskipun sedikit dari mereka yang tak kuat bertahan dan memilih menyerah di tengah perjalanan Kemudian scene tertuju pada sebuah helikopter Black Hawk Diketahui heli tersebut tengah membawa seorang tentara dari pasukan khusus Amerika Serikat Dengan banyak luka serius di sekujur tubuh akibat pertempuran yang baru saja dijalaninya Mundur ketiga hari ke belakang Dimana scene berfokus pada sebuah pangkalan udara Bagram atau pangkalan militer terbesar di Amerika Serikat di Afganistan Ketika empat orang anggota pasukan khusus menyempatkan bangun dari tidurnya Sekedar untuk membalas email dari pasangan mereka yang berada jauh di kampung halamannya Esoknya, keempat personel yang terdiri dari Mickey, Danny, Xe, dan Marcus ini nampak tengah menikmati sarapan bersama Sesaat sebelum diadakan sebuah rapat penting tentang pengaturan strategi perang Menjelang operasi Red Wings yang akan dilakukan pada malam harinya Konon operasi ini melibatkan tiga korps militer Amerika Serikat Termasuk dari resimen Angkatan Udara dan Komando Operasi Khusus Angkatan Darat Dimana targetnya adalah untuk melumpuhkan pimpinan milisi Taliban paling berpengaruh yang bernama Ahmad Shah Ini rarainya Mickey bersama tiga orang anggotanya ditunjuk untuk menjalani misi pengintaian terhadap keberadaan lokasi target Sementara untuk tahap eksekusinya akan dilakukan oleh pasukan reaksi cepat dari Kops Marinir Nanti menunggu laporan hasil pengintaian yang dilakukan oleh tim ini Dan ketika malam tiba, operasi Red Wings ini pun dimulai Dengan menerbangkan dua helikopter Apache dan dua helikopter Sinok Mereka berangkat menuju sebuah titik lokasi yang dikelilingi perbukitan Curam Dimana keempat personil pasukan pengintai diturunkan di sana Sedangkan pasukan lainnya akan menunggu di pangkalan Jibet Yaitu markas Korp Marinir yang berjarak tidak jauh dari lokasi tersebut Setelah memastikan komunikasi radio berjalan dengan baik Maka Mickey CS pun mulai berjalan menyusuri tebing lembah ekstrim Guna mencapai sebuah titik yang nantinya akan mereka gunakan sebagai pos untuk melakukan pengintaian Singkat perjalanan akhirnya mereka pun tiba di lokasi tersebut Dimana dari kejauhan terpantau sebuah permukiman di dasar lembah Yang kemudian teridentifikasi bahwa Ahmad Shah bersama kaki tangannya benar-benar bermarkas di sana Namun ketika hendak menginformasikan hasil pengamatannya Danny mulai terkendala masalah jaringan yang sangat jelek Sehingga diputuskan untuk berpindah ke area perbukitan yang lebih tinggi Karena dalam waktu cepat mereka sudah harus mendapatkan instruksi dari markas untuk tindakan lebih lanjut Sesampainya ditujuan rupanya signal tak juga membaik Sementara rasa lelah dan letih membuat mereka memilih untuk istirahat sejenak Sebelum melanjutkan pendakian menuju tempat yang lebih tinggi lagi Di saat tiga lainnya tengah merebahkan badan di balik rimbunan pepohonan Danny ditugaskan untuk memantau situasi di area sekitar sambil mendonggakan senjata ke setiap arah matanya memandang Namun tiba-tiba Ya, tiga orang pengembala kambingnya hendak lewat tak sengaja menemukan persembunyian mereka di sana Dalam situasi seperti itu tak ada pilihan lain kecuali menangkap tiga pengembala tersebut Terlebih lagi ketika ditemukan satu buah alat komunikasi Sehingga kecurigaan mereka semakin bertambah jika para pengembala ini bisa jadi adalah suruhan orang-orang Taliban juga Di sisi lain Danny terus berupaya menghubungi markas tentang situasi terkini yang sedang dialami Begitupun hal yang sama dilakukan Mickey dengan telepon satelitnya Kendati demikian usaha mereka lagi-lagi tak membuahkan hasil Karena setiap kali memanggil selalu saja koneksi terputus dengan sendirinya Maka dari itu dibuatlah tiga langkah pilihan untuk dipikirkan bersama Salah satunya adalah yaitu melepaskan para pengembala meski dengan resiko akan memberitahu pihak Taliban Dan atau membunuh mereka semua tanpa kompromi Yang dalam hal ini Marcus tegas menolak sebab akan mencoreng nama baik tentara Amerika Karena dianggap telah membantai anak-anak dan warga sipil yang tak bersenjata Di tengah perdebatan tentang apa yang semestinya harus dilakukan Mickey sebagai komandan regu akhirnya memutuskan untuk melepaskan pengembala tersebut Dan meminta anggotanya segera menuju puncak supaya bisa menghubungi markas Agar secepatnya dilakukan upaya penjemputan Bersama dengan pergerakan anak remaja yang nampak tergesa-gesa menuruni lembah Mickey dan yang lainnya pun langsung bergegas naik ke arah puncak Namun sayangnya di area setinggi itu signal komunikasi tak kunjung didapatkan Alhasil mereka harus menunggu matahari terbenam agar bisa menempuh perjalanan pulang dengan berjalan kaki Tak kala mereka sedang beristirahat Tiba-tiba muncullah sekelebat gerakan mencurigakan dari balik pepohonan Mickey lantas meminta timnya bersiaga sedangkan ia sendiri pergi ke atas untuk memastikan keamanan di sekitar area tersebut Dan betapa terkejutnya Mickey ketika dari kejauhan ia melihat puluhan orang bersenjata telah mengepung posisi mereka saat ini Dari situ secepatnya Mickey pun kembali memberitahu timnya bahwa berawal dari keputusan tadi Kini mau tidak mau mereka harus-harus terlibat kontak senjata dalam sebuah pertempuran Tak berselang lama mulai terlihat pergerakan musuh yang ingin membuat Mickey CS terdesak Di sisi lain Marcus dengan skillnya sebagai sniper handal berhasil mengunci posisi satu target Dan ia pun langsung melepsahkan tembakannya Marcus bergerak Menit pertempuran berlangsung dahsyat bahkan Danny yang terus mencoba berkomunikasi dengan pihak markas pun Mulai terkena tembakan dan akibat jumlah personil yang jelas tak sebanding Kini posisi mereka benar-benar terdesak sehingga tak ada pilihan lain kecuali harus melompat ke arah lembah yang terjal Dengan kondisi tubuh penuh luka pun Mereka pun berkumpul di satu titik di mana bebatuan di sana dijadikan sebagai pelindung dari dising peluru Yang tak henti-hentinya dilesahkan pesukan Taliban yang terus berdatangan dan Ya mereka pun terpaksa harus kembali bergerak untuk menghindari gempurannya Naas bagi Danny yang hampir saja tertinggal karena kembali terkena tembakan Sebelum kemudian Marcus datang menolong dan langsung membawanya kembali bergabung bersama rekan-rekan yang lain Sesaat ketika intensitas serangan sedikit meredah Marcus menyempatkan untuk memeriksa kondisi luka yang dialami oleh semua rekannya Bahkan karena luka-luka tersebut Danny sampai kehilangan kontrol yang tanpa disadari Jika suara kerasnya itu telah mengundang pasukan Taliban untuk kembali menyerang Dan Danny kali ini benar-benar tertinggal ditemukan oleh barisan Ahmad Shah dan pasukannya Sementara perlawanan tak kenal menyerah terus dilakukan Marcus dan kawan-kawan Meski semakin banyak bergerak Luka-luka mereka pastinya akan semakin menganga dan banyak mengeluarkan darah Seperti itulah yang lantas dilakukan oleh Mickey ketika ia dengan berani memutuskan untuk bergerak ke puncak Demi mendapatkan sinyal yang bagus agar bisa berkomunikasi dengan pihak markas Satu kata terakhir yang terucap dari mulut Mickey adalah Jangan pernah berhenti untuk terus berjuang Lalu ia pun pergi dan gugur pada misi tersebut Jangan lupa untuk berjalanan Dan jalan pendapat diami Jangan lupa untuk keluarga sebagai respon atas laporan dari Miki 2 helikopter Sinok langsung diterbangkan dari pangkalan Bagram menuju titik lokasi pertempuran sedangkan dari pangkalan Jebet gagal mengirim pasukan bantuan jika tanpa dikawal oleh helikopter Apache mengingat semua helikopter pengawal ini sedang digunakan pasukan akanan darat yang juga sedang terlibat pertempuran di tempat lain gencarannya serangan yang dilakukan Taliban hanya menyisakan dua nyawa saja yaitu Marcos dan X itu pun disertai dengan luka yang membuat X merasa khawatir tidak akan selamat sampai-sampai ia berpesan untuk istrinya bahwa ia telah gugur dengan terhormat dan tiba-tiba hantaman mortir barusan berhasil memisahkan jarak kedua orang ini yang dengan sisa kekuatannya berusaha berlindung dari serangan demi serangan yang terus digencarkan tak lama kemudian dua helikopter bantuan melintas di atas persembunyian X dan Marcus spontan keduanya nampak kegirangan karena pada akhirnya mereka akan terselamatkan juga namun tiba-tiba ya bersama dengan hancurnya satu helikopter bantuan yang dihantam rudal dan helikopter satunya lagi yang memilih pergi maka hancur pulalah harapan Marcus dan X artinya mereka harus pasrah dengan kenyataan itu dan mau tidak mau harus kembali terjun ke dalam pertempuran hingga tetes darah penghabisan hinggalah pada satu titik dimana hanya tersisa Marcus seorang diri luka di sekut curu tubuhnya saat ini benar-benar telah membuat ia tak berdaya dan memilih tetap berlindung di balik pebatuan untuk menghindari pasukan Taliban yang terus mencarinya sementara tepat di atas lokasi jatuhnya pesawat bantuan tadi terlihat satu helikopter Apache sedang melakukan pengontrolan susulan yang dengan kedatangan unit ini cukup membuat pasukan Taliban ketakutan sehingga mereka lebih memilih pergi meninggalkan medan tersebut sayangnya karena tak terindikasi ada gerakan manusia di bawah sana maka helikopter itu pun kembali menuju pangkalan tanpa menghiraukan kondisi Marcus yang sejatinya sedang sangat-sangat membutuhkan pertolongan dengan langkah terpincang-pincang di seuruh harinya Marcus memaksa berjalan menjauh dari area tersebut hingga tibalah di suatu tempat dimana terdapat sebuah kubangan dan dia yang sudah kehausan pun langsung otokoh ngojai sambil meleguk airnya lalu tiba-tiba ya kehadiran empat orang asing di sana membuat Marcus benar-benar panik dan berusaha melindungi diri dengan sebuah granat namun tanpa diduga ternyata keempat orang tersebut datang karena merasa iba dengan kondisi Marcus saat itu dan berniat untuk menolongnya tiba-tiba di sebuah perkampungan pria yang akrab dipanggil Muhammad Gulab ini pun dengan setulus hati mengamankan sekaligus merawat Marcus di rumahnya sebelum nantinya akan dipulangkan dengan cara menghubungi markas militer Amerika di Jibet agar segera mengirimkan pasukan khusus untuk penjemputan di sisi lain pasukan Taliban terus berupaya melakukan pencarian dan mereka pun sampai di perkampungan tersebut dimana atas laporan dari segelintir warga di sana bahwa Marcus telah disembunyikan oleh Muhammad Gulab maka dalam tempo singkat Taliban berhasil menemukan keduanya menyaksikan Marcus diperlakukan Taliban secara kejam Gulab bersama para rekannya terpanggil untuk bergerak melakukan perlawanan sehingga Taliban yang kalah jumlah pun akhirnya melepas Marcus dan mengancam akan segera kembali dengan pasukan lebih besar untuk membantai mereka semua saat tiba-tiba kembali di rumah Marcus punya sedikit waktu untuk memeriksa luka-lukanya yang ketika mengambil seripihan besi dari lukanya tersebut ia sempat takuan menahan rasa sakit hingga tak sadarkan diri disitu Gulab benar-benar memperlakukan Marcus dengan sangat baik sebagaimana ia telah terbiasa melakukan itu kepada setiap tamu yang datang dan di sore harinya Gulab bersama rekannya bersiaga untuk menjaga desa mereka dari ancaman serangan susuran pasukan Taliban dan benar saja esoknya pasukan Taliban yang dipimpin oleh Ahmad Shah datang dengan persenjataan lengkap bersama dengan itu pusat komando militer Jibet juga sudah mempersiapkan pasukan reaksi cepat menyusul adanya kiriman surat dari Marcus yang dibawa oleh satu orang utusan segulap sementara itu Marcus yang baru sadar dari pingsannya tengah diberi makan dan minum oleh Gulab namun tiba-tiba ya pertempuran antar penduduk kampung dengan Taliban pun pecah seketika beruntung bantuan dari tim reaksi cepat segera datang sehingga betapapun gencar serangan dari pihak Taliban akhirnya dapat dipetakan juga Ahmad Shah tewas dalam pertempuran tersebut dan sisanya berhasil dipukul mundur dalam kondisi luka yang sangat parah Marcus dibawa tentara penyelamat menuju helikopter disitu momen mengharukan terjadi dimana dengan kondisi seperti itu Marcus nampak sangat berhutang budi atas jasa keluarga Muhammad Gulab sehingga ia berharap agar mereka mau ikut pergi bersamanya namun keinginan Marcus tersebut tidak diizinkan melainkan tentara Amerika hanya bisa berjanji untuk memberikan pelindungan dan menjamin mereka tetap aman singkatnya Marcus dievakuasi dengan menggunakan helikopter Black Hawk dan setimanya di pangkalan udara Jibet tim paramedik langsung menanganinya dengan sangat serius hingga dipastikan bahwa Marcus benar-benar selamat tamat ending yang cukup menghariwangkan